Pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial atau bansos berupa beras sebesar 10 kg pada Kamis 6 April 2023 kemarin. Melalui perumpulot, bansos beras ini akan disalurkan kepada 21,3 juta keluarga beriman manfaat atau KPM yang tercatat di data Kementerian Sosial atau Kemensos. Dikutip dari kompas.com, program bansos beras ini rencananya akan dialokasikan selama 3 bulan, yaitu Maret, April, dan Mei dengan masing-masing KPM menerima 10 kg per bulan. Pengalokasian tersebut telah disiapkan untuk pelayanan kebutuhan penyeluruhan beras kepada 21,3 juta penerima. Dengan rincian sebanyak 213.530 ton beralokasi, sehingga nantinya akan disalurkan sebanyak 640.590 ton untuk 3 bulan alokasi. Penerima bansos jelang Ramadan dan Idul Fitri ini akan dibagikan kepada keluarga miskin yang memperoleh program keluarga harapan atau PKH dan Bantuan Panganan Tunai atau BNPT. Untuk penyeluruhan basus beras 10 kg ini bulan akan bekerja sama dengan pemerintah setempat dan transporter yang telah ditunjuk. Ada pun transporter yang akan membantu penyeluruhan basus beras 10 kg ini adalah PT. Post Indonesia, PT. JPLP, dan PT. DNR. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribu Jelbeli Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!